Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gw kono di channel review apa aja kali ini gw banyak ya reviewnya nih jadinya tempatnya mungkin agak beda-beda karena ini gw beli pada saat 99 promo sell price sell di shopee nah jadi gw jelasin dulu untuk promo ini gw ada yang mendapatkan barang dengan harga 99 rupiah 9.900 rupiah 4.900 rupiah juga ada jadi karena barangnya datangnya gak barang ada yang dari pengiriman shopee express ada yang dari si cepat ada yang dari jnt ada yang dari jne ya pokoknya macem-macem lah ada yang dari luar negeri juga gitu dan barangnya pun nyampainya ada yang sehari sampai ada yang pakai gojek gitu gosen apa ya namanya gosen ya nah itu ada yang 3 jam doang sampai ada juga yang sampai 2 hari atau 3 hari sampai jadinya ini gw reviewnya terpisah tapi gw akan menjadikan 1 video nah ini yang pertama gw beli kabel data harganya ini 9.900 rupiah nah kok gini namanya apa nih Alitek kabel data fast charging 2.4 ampere micro usb cell series itu ya cell series berarti kerang kerang apa-apa yang namanya artinya gw lihat enggak ada tadi saya doang di dodol apaan ini kok bisa begini sih di cobelnya mana di dodol atau begini mah nggak usah pakai kotak tinggal bungkus aja pakai plastik ngapain gunanya kotak tapi di taro di luar ini pengemasan di budangnya gimana ya dicopot begini kali dibukain gini atau gimana sih masa barangnya di luar kotak dibungkusnya aneh banget ya yaudah nggak masalah lah yang penting barangnya bagus kayak gini nih ya bisa dilihat tuh ini kayak model sisik sisik gitu sisik ular warnanya merah marun dan ini elastis tuh jadi ada giniannya nih anti putus katanya sih jadi buat mengurangi lah mengurangi lakukan atau terlipat tapi bahannya juga bagus ini harga aslinya ini 40 ribuan 35 35 ribuan tapi ya worth it lah dengan harga segini dan gue belinya cuma 9.900 gratis ongkir yaudah selanjutnya itu nanti ada barang lagi ya barang selanjutnya adalah sendal jepit main sendal gue beli 4.900 ya goceng lah soalau dari harga aslinya itu 20 ribuan tuh soalau sendal karet asli Indonesia wah harganya 15.900 kok di tulisan tokonya 20 ribu berarti gue di tiipu dong untung aja harganya ini dimurahin jadi 5 ribu dan gratis ongkir oh iya jadi di shopee itu kalau misalkan ada cashback dia itu masuknya ke koin shopee bukan ke saldo jadinya gak bisa buat belanja sekaligus misalkan kayak kita punya koin shopee 50 ribu ya 50 ribu itu kita belanja yang harganya 50 ribu itu gak bisa dipakai semua jadi cuman sebagian gue gak ngerti perhitungannya berapa persen gitu ya maksudnya untuk nambahinnya berapa persen yang pasti misalkan kita belanja 50 ribu dan kita punya koin shopee 50 ribu itu gak bisa dipakai semua jadi kita paling bisa pakai 10 ribu atau mungkin berapa gitu dong gak full kayak punya tokopedia kan kalau cashbacknya itu kan masuk ke poin ovo point ovo point itu walaupun bukan saldo bukan saldo ovo tapi poin ovo gitu itu bisa dipakai sekaligus jadi misalkan kita dapat cashback 50 ribu dari pembelanjaan hasil cashback kita gitu kan 50 ribunya itu dari poinnya itu bisa dipakai buat belanja apapun di tokopedia mau dari pulsa mau dari paket data mau dari barang-barang itu bisa dipakai semua enaknya begitu kalau ovo ya kalau koin sopi dia beda sopai gitu bedalah pokoknya bukannya bukan saldo sopai ya tapi koin sopi itu gak bisa dipakai langsung sekaligus nah selanjutnya barang apa nanti belum dateng ya jadi nanti aja oke lanjut oh iya gue lupa belum gue kasih lihat ya cuman yang kabel data nanti belakangan ya gue reviewnya ini sendal dulu deh nah ini sendal ini dia bahannya bagus karet pusat atas sampai bawah dari alas dari sini sampai solnya ini sama bahannya kayak spon nah ini karet karet bagus elastis ini hitam polos gini doang soal nomor 9,5 atau nomor 39 kalau buat ukuran euro nah gini doang sih kaki gue kecil karena gue juga emang pendek gue sekitar 165 sampai 165 165 lah kira-kira tinggi badan gue jadi ya seginilah ukuran kaki gue udah lanjut ya ke barang berikut ya berikutnya ini paket apalagi nih gue juga bingung soalnya gue belinya lumayan banyak ada sekitar 10 gak sekaynya 9 sampai 10 paket doang sekitar 9 lah kayaknya ya gue hitung hitung isi nah gue buka lagi ah hebat ini pisau jarang dipakai kok udah tumpul tiba-tiba ya oh ini apa namanya ya jepit jepit namanya clip ini namanya disini sih tulisannya buat backdrop gitu ya ngejepit backdrop antara backdrop sama tiang nya tapi nanti gue mau pakenya ini buat ngejepit kayu jadi buat ngepress gitu loh misalnya lumayan kuat ini tuh keras banget ini lebih keras dari tang gue tapi di tangan gak gak sakit tuh karena dia bisa gerak ini tuh menyesuaikan ininya terbuat dari plastik yang orang plastik tapi dia agak apa ya agak lembut gitu sih gak keras kalau kalau ini dia dari plastik biasa kayak plastik murah gitu sih ini pairnya gede banget besi pairnya lumayan ini gue beli harganya cepet 99 rupiah sih ya dibuatin aja jadi cepet lah dan gratis ongkir kayaknya kalau gue pikir jadi penjualnya males banget ya ngelayangin yang beli cuma satu beginian doang udah gitu gratis ongkir ya emang dia enggak maksudnya tetap diganti sih ongkirnya dari shopee cuman kan dia marketing beginian doang satu doang lagi banyak lagi yang beli karena kan lagi di program flash sale nah selanjutnya ini susah amat gue lupain diapakan gue kabel data oh ini kabel data nih jangan sampai harus hati-hati ini apa sobeknya jangan sampai sobek pikater gue kelekaan sama udah paksa aja nah ini 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 kebeletannya jadi temanya ini denim tuh k2 denim cable fast charging 2,4 apa namanya kecepatannya 2,4 ampere ya ma yang sini di ampere ini ini aja polos dalamnya gak ada apa-apaan tuh lihat wih keren banget asli ini bahannya kayak celana jeans ya celana jeans kemudian tuh pinggirannya ini dijahit kan tuh kelihatan enggak pinggirannya dijahit rapi banget ini juga ada cepliknya untuk kuncinya tuh ini lembut bahannya kayak kulit gitu sih kulit sintetis nah ini sekitar 1 panjangnya 1 meter jadi ujungnya ini micro usb tuh yang model usb type-c juga ada terus light lighting yang kayak buat iphone gitu juga ada bagus bagus banget gak tahu ini awet apa enggak semoga sih awet soalnya jangan cuman bagus desainnya doang nah ini spesifikasinya durable jadi tahan kuat ya transmisinya cepat fast charging 2,4 ampere premium quality cable high-end denim keren gak tuh 1000 mm 1 meter dibuat dari high imported wah diimpor imported and new material baru asuransi berkualitas maksudnya jaminan lah dijamin kualitasnya terjamin kan wah keren dah pokoknya oke paket selanjutnya ini makanya sepon gue nih dia sepon sepon buat nyuci motor mumpung murah gratis ongkir gue beli aja bodo amat kepake gak kepake pasti kepake sih kalau gue ini yang belinya jadi gue gak sembarangan beli ya walaupun murah tapi gue beli yang jelas pasti kepake gue tadinya mau beli make up cuman kalau make up itu cocok-cocokan ya gue nyata sih buat istri gitu kan istri atau enggak ibu gue cuman kalau make up cocok-cocokan mereka gak cocok ntar pecuma dong tapi kadang gue mikir gini sih kalau memang gak cocok yaudah lu tawarin ke teman lu aja gitu kan ke teman istri gue atau mungkin ke temannya ibu tawarin aja misalkan harga make up nya itu biasa 70.000 atau 100.000 lah tawarin aja 50.000 gitu pasti mereka mau udah bilang aja gak cocok baru dipakai sekali tau gatel gatel gitu kan nah ini spon nya dari can master gue dapet dengan harga cepe 199 rupiah ini bagus kayaknya bahannya sih kita lihat aja dulu tuh kayaknya bagus nih mirip kayak kanebo deh tapi ini tebal oh iya lupa hampir harga aslinya yang ini 25.000 harga aslinya kemudian kabel data denim ini harga aslinya 30.000 kemudian ini spons harga aslinya 25.000 baunya enak baunya enak banget wangi wangi gimana gitu tuh bahannya bener kayak kanebo mirip banget kanebo tapi ini tebal tebal kira-kira 2 cm ini 3 cm lah tebal mirip banget kanebo tapi ini tebal bahannya tuh lihat jadinya segini kira-kira setelapak tangan tuh kira-kira kalau sejengkel 15 cm 15 cm kira-kira panjangnya nah ini ada spesifikasinya enggak ada gini doang udah gitu aja lanjut nanti lagi karena barang yang lain belum sampai oh ya ini lupa terakhir bukan terakhir terakhir hari ini gitu kiriman kait hari ini ini adalah gelas ukur buat apa buat ngukur jadi juga lagi butuh ini emang buat apa ya ngukur takaran untuk ini parnis atau pelitur buat kayu jadi untuk ngukur perbandingan nanti peliturnya berapa banyaknya kemudian berapa dicampurin air gitu buat finishing kayu mereknya owl lumayan bagus ini gue dapet dengan harga 99 rupiah tuh bagus oke next ya paket selanjutnya yaitu kardus gede gini bunyi kalau cokok-colok kayaknya sih makroni ini soalnya gue beli makroni langsung aja unboxing makroni pakai cutter biasa aja lah walaupun berkarat juga tapi rajem daripada yang kemarin pisau bagus-bagus gak tajam astagfirullahaladzim tumpah ternyata tumpah tuh liatin tuh tutupnya gak dikaretin gak kenceng jadi tumpah aduh ini resiko beli makanan online aduh tuh liatin bubar yaudah ntar gue pengutin lagi lah selanjutnya ini makanan juga dodol gue beli dari lampung dodol lampung dodol durian nah kalau ini bagus nih banyak yang dodol dodol enggak ngancur enggak jadi dodol merknya apa nih nyonya uwi dodol durian asli lembek sih bagus lah ini kadal luarsanya 10 Maret 2020 oke bisa lama banget setahun ini selanjutnya gue beli paket apa namanya ini gelugan gelugan lem tembak tembakannya enggak usah ah maksud nah gue udah gak sabar soalnya buru-buru nah kalau ini bukan di 99 ya jadi ini gue belinya normal mendapat cashback jadi harganya 30 ribuan cashback 50% jadi 15 ribu lah hitungannya murah sih lima kan karena gue beli kebetulan lagi butuh juga buat ngeleng-ngeleng nah ini merknya molar molar jadi bukan abal-abal ya ini merk molar jerman sih katanya tuh kualitas jerman kayak gini langsung dibuka kali ya dibuka hari udah buka aja kardusnya plastiknya gue buka aja mudah-mudahan berfungsi normal ya dapat dua lemnya jadi bukan yang paketan dapat lem isinya sekalian enggak gue beli sengaja yang ini biar lebih murah kalau paketan lebih mahal entar paketannya gampang gue beli sendiri murah kok satunya 2 ribu apa 1.500 gitu kayak gini gue tes nyala dulu semoga aja enggak rusak soalnya yang kemarin merk deko itu gue lumayan lama sih awal gue beli merk abal-abal yang harga 15 ribuan warnanya hitam itu sekitar 2 sampai 3 kali pake meleduk kebakar terus merk deko itu bisa udah sering lah gue pake lah bisa ada 20 kalian lah dan baru kemarin meleduk rusak kan ini gue beli lagi lumayan sering pake sih buat bikin-bikin kerajinan atau apa gitu ngeleng-ngeleng gue tes ya ini udah gue pasang berapa watt sini tulisan di kardus ini 20 watt kalau yang deko itu 15 watt kok lama ya mulai ini kok gak keluar ya gak keluar sih tuh sampai ini habis isinya gak keluar gue tambahin lagi deh gimana tadi isinya ini gue sambung lagi belakang panas gak siap gak panas yaudahlah gitu aja mungkin nanti kelamaan kalau gue cobain next berikutnya nah ini adalah paketan terakhir gue dua ya jadi tapi ini yang dapet flash sale tuh yang ini doang yang satu tinggal jadi ini adalah casing casing hp gue redmi note 5 pro tuh salah gitu bukannya sebaik aja dah wtecnya bagus loh rapi padahal harganya cuma 10.000 9.900 tuh bagus alhamdulillah casingnya bagus tulisannya sih hard case tapi ini gue minta dulu apaan oh iya bener ini keras ini kayak agak keras gitu pinggirannya empuk pinggirannya jelly case tuh tapi bawahnya keras dan ini printer apa printernya ini cetakannya bagus banget rata tuh ada tulisannya kelihatan gak hm note 5 pro 2 sesuai banget ini nah ini gue beli yang headset ada yang gambar lope-lope tuh sininya kayak love gitu makan cewek banget ini juga sebenarnya kayak cewek sih gambarnya sih biru ya biru sama merah itu pas di contohnya di apa namanya tampilan gambarnya gitu ya birunya biru banget tapi ini kok birunya biru udar ya hampir ke warna telur asing malam dan printer apa namanya cetakannya itu gambarnya kurang tajem ya kalau di gambarnya itu di iklannya kayaknya tajem banget tapi ini bagus kok full tuh angkat pinggir ada tuh sampai pinggir sini ada gambarnya atas bawahnya aja sayang gak ada gambarnya yaudah lubang-lubangnya juga nih bagus semoga aja persisi belum gue cobain sih karena HP-nya buat ngerekam nah di paketan selanjutnya ini yang terakhir tapi gue belinya 99-nya itu bukan yang di flash sale ya tapi yang biasa tapi masih tetap dapet promo kok ini promo cashback berapa ya cashback 50% maksimalnya Rp50.000 tebak gue beli apa ini gue beli adalah gerinda gerinda mesin gerinda tangan wow plastiknya tebel banget plastiknya saya plastik supermarket tuh gerinda tangan merknya modern kenapa gue beli yang merk modern karena murah terus lumayan bagus terkenal juga sih maksudnya buat kalangan tukang-tukang gitu kan ada di world biasanya ada makita maktek terus black and decker gitu kan gue udah punya gergaji jigsaw yang black and decker bagus banget dan awet terus sekarang gue beli yang modern gue tadinya mau beli yang molar tapi reviewnya kurang sih lagi wattnya itu gede 570an 520an gue nyari yang wattnya kecil itu ini modern yang ini aja ya serinya sim 100b kalau yang seri lain ada yang variable speed jadi speednya bisa diatur itu wattnya 570 gede gue ini beli wattnya cuman 400 watt yang paling rendah diantara gerinda-gerinda yang lain dan harganya pun terjangkau wattnya kecil harganya terjangkau makanya gue beli ini gue tirinya mau beli yang makita tapi wattnya diatas 500 dan harganya juga terjangkau sih 200 lebih dikit lah nah gue belinya yang ini bisa langsung dibuka tapi gede juga ya tempatnya kalau bobot bobotnya sih ringan 2 kg an lah kira-kira nah aku suka banget sih bukanya nih nah ini speknya mesin gerinda angelic gerinda dingin ruang tuh diameter pisaunya 100 pelindung pisau ini yang gerinda normal ya yang tuh kan 400 watt dayanya ini kecepatannya hampir sama-sama yang lainnya 11000 per menit beratnya 1,6 kg nah ini seperti gerinda-gerinda yang lain bukan mumi gerinda ya jadi gerinda standar yang ukuran matanya itu 4 inch tuh ada mesin-mesin layan ini apa sih namanya kayak brosur gitu nah ini gerindanya masih dibungkus berat juga nih tuh ya gerindanya masih dibungkus gak ada pisau nya juga males gue nyobain udah gitu aja ya karena gue bukan reviewer benda-benda pertukangan begini gue juga gak ngerti gue asal pake doang biasanya gak pake di mana yang bagus lah di setting segala macem gue gak ngerti jadi sampe sini aja review belanjaan gue yang kalap saat play sell gue maksudnya gue biasanya bukan penggila belanja ya tapi ini tergiur karena murahnya itu loh jadi daripada gue nungguin nanti punya duit baru beli mendingan ini aja langsung pokoknya butuh gak butuh pasti nanti dibutuhin sih kalau kayak ginian gue beli aja dulu kayak model kemarin apa segala macem yang udah kemarin karena gue kan gak seharian ini doang reviewnya dari kemarin itu gue reviewnya benda-benda sebelumnya yang udah pernah gue review itu semuanya pasti dibutuhkan suatu saat nanti entah kapan pasti dibutuhkan kayak misalkan kabel kabel data pasti dibutuhkan doang kalau misalkan kabel data gue rusak gitu kan sewaktu-waktu dia jadi gak gak akan percuma gue beli yaudah gitu aja untuk reviewnya gue sebenernya bukan panggila belanja ya tapi ini ini karena murah dan gak nyampe 500 ribu mahalnya sebenernya disini doang ini gue beli 230 ribuan dapet cashback 50 ribu kan lumayan terus apalagi yang mahal kayaknya gak ada yang mahal kemarin-kemarin apa lagi ya sama tembakan itu yang apa buat lem-lem tembak itu cuma 30 ribu itu juga ya gue hitung itu paling 200 300 ribuan lah total semuanya itu yaudah sekian kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh